Kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Ritual Tahunan Reuni 212 atau Reuni 2 Desember hari Jumat besok tampaknya bakal jadi bukti nyata betapa gerakan politik ini sudah semakin meredup. Sudah semakin menyusut pengikutnya dan bahkan nyaris punah. Nah menurut saya ada yang janggal ya saat Reuni 212 pada 2 Desember kemarin. Janggalnya apa? Ya biasanya kan Anis Baswedan menghadiri acara Reuni tersebut ya. Kita lihat pada tahun 2017, 2018 dan bahkan 2019, Anis Baswedan tidak pernah absen dalam Reuni 212 tersebut. Tetapi pada saat 2022 ini acara Reuni 212 digelar lagi. Tetapi tidak nampak Anis Baswedan hadir di acara tersebut. Dan ternyata usut punya usut. Ternyata Anis tidak diundang. Kok bisa tidak diundang ya? Kalau dulu ketika mau jadi gubernur, Anis disebut dikampanyekan sebagai pemimpin seiman. Sekarang unsur seiman itu berusaha untuk ditutupi. Sekarang kita melihat bahwa Anis berusaha sekali untuk keluar dari bayang-bayang politik identitas. Salah satu cara ya dijauhkan dari acara Reuni 212 yang kental dengan politik identitas. Ditutupi tapi malah makin terungkap. Sudah tak dipedulikan Habib Rizik. Ada manuver dahsyat dibalik Anis Baswedan tak diundang di Reuni 212. Roki gerung mereka paham kalau. Reuni 212 kembali digelar pada Jumat, 2 Desember 2022 bertempatan di Masjid Atin. Reuni 212 kali ini cukup berbeda karena dihadiri oleh ex-pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizik Sihab, yang edisi sebelumnya absen karena terkena masalah hukum. Sebelumnya ada desas-desus mengenai kehadiran ex-gubernur DKI Jakarta yang sedang mempersiapkan pencapresannya yakni Anis Baswedan. Meskipun pada akhirnya dipastikan Anis tidak diundang dalam acara tersebut. Mengenai tidak diundangnya ke acara tersebut, pengamat politik Roki gerung angkat suara. Roki menyebut keputusan Panitia Reuni 212 tak mengundang Anis adalah strategi cantik. Menurut Roki, Panitia Reuni sudah sadar dan berpikir juga meski tak secara langsung terkait masa depan Anis yang akan maju di Pilpres 2024 sehingga tak diam dan mengumumkan serta memastikan Anis tidak akan diundang. Roki menilai kalau saja Anis diundang dan hadir di 212, maka para penyerang atau buzzer akan memainkan isu itu dan mengangkat masalah politik identitas untuk membusukkan Anis. Kadangnya, alih-alih menyatakan dukungan langsung yang pada akhirnya menjadi blunder besar layaknya saat mendukung Prabowo dahulu. Gerakan 212 menurut Roki ini lebih taktis dan bermain teratur. UEPDKI 2022 batal naik Buruh ancam demo jika Anis Baswedan tak ajukan banding. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak upah minimum Provinsi atau UEPDKI 2022 batal naik dari yang seharusnya 4.641.000. Presiden KSPI Seth Iqbal mendesak Gubernur Anis Baswedan untuk tidak menerapkan UEPDKI 2022 berdasarkan keputusan PT UN. KSPI kata dia, menesak Anis Baswedan untuk tidak menjalankan putusan PT UN dan tetap memperlakukan UEPDKI 2022 yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen. Said juga memaparkan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PT UN Jakarta soal UMP DKI 2022 batal naik. Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Said bilang, sudah 7 bulan sejak Januari sampai Juli, buruh menerima upah sebesar 4.641.000. Tentunya kata dia, buruh tidak akan menerima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar 100.000 rupiah pada Agustus nanti. Alasan kedua lanjut Said. Sejak awal KSPI menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, keputusan PT UN membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU nomor 13 tahun 2003 tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Alasan ketiga lanjut Said, yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang Wibawa pemerintah DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan gubernur mengenai UMP DKI 2022. Bila keputusan tersebut tetap diterapkan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja terus di-PTUN-kan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti diberitakan kompas.com, sebelumnya PT UN Jakarta mengambulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Gugatan itu dikabulkan pada selasa kemarin. Dalam putusannya, penjelis hakim PT UN Jakarta membatalkan keputusan gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditekan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun berdasarkan kegup nomor 1517 tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara 225.600.000 menjadi 4.641.000. Dalam amar putusannya, majelis hakim pun mewajibkan tergugat yakni gubernur Anies untuk mencabut kegup tersebut. Tak ingin dijadikan ajang berpolitik oleh politisi, Anies Baswedan tidak diundang di Reoni 212. Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak tampak hadir dalam acara Reoni 212 di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022. Putri Presiden Republik Indonesia ke-2 yakni Siti Hediati Harihadi atau Karib Disapa Titi Suharto hanya tersenyum ketika disinggung soal kehadiran Anies. Sembari berjalan meninggalkan awak media, Titi nampak sibuk berfoto dengan peserta Reoni 212. Ia menunturkan kedatangannya ke acara Reoni 212 untuk memanjatkan doa agar Indonesia bebas dari penderitaan. Namun, ketika ditanya tentang alasan mengapa panitia memilih Masjid Atin sebagai lokasi Reoni 212, Titi mengaku tidak mengetahuinya. Tetapi, dia menegaskan Masjid Atin terbuka untuk siapapun. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com, Titi meninggalkan Masjid Atin pukul 07.00 WIB. Saat akan meninggalkan acara tersebut, Titi turut dikelilingi peserta Reoni yang ingin berfoto bersamanya. Selain Rizik Sihab, Bahar Semid, dan Titi Suharto, terdapat pula tokoh-tokoh agama lainnya. Yang turut tadi diantaranya Buya Kutubi, Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak, Kiai Abdul Kahar, Buya Yahya, Abah Raut, Habib Hanif, Selamat Ma'arif, Kiai Honob, Kiai Maksum, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Panitia penyelenggara Reoni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gumun DKI Jakarta, Anis Rashid Baswedan, dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab Reoni 212, Yusuf Martak, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung pada Jumat 2 Desember 2022 itu. Dia pun menyebutkan bahwa Panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anis yang diketahui beberapa kali menghadiri Reoni 212. Menurut Yusuf, Reoni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersalawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, Panitia penyelenggara tidak ingin Reoni 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!